Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan minggu ini sebenarnya adalah pertemuan materi yang terakhir untuk kelas 11 Jadi sampai kalian nanti menyelesaikan semester 2 ini materinya sudah semua saya sampaikan Ini adalah materi yang terakhir yaitu cause and effect Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas yang belum Kemudian juga akan saya tambahi beberapa materi di luar tuntutan kurikulum Misalnya kita bisa belajar grammar, tenses bagi kalian yang mungkin pemahaman grammar dan tensesnya Belum terlalu oke, nanti kita bisa belajar di luar tuntutan kurikulum Jadi setelah pembelajaran materi ini Otomatis tidak ada tugas wajib yang harus dikumpulkan setelah materi ini Ini tugas materi terakhir ini Jadi setelah materi ini besok hanya latihan saja bagi yang mau Baik, kita mulai saja tuh materi untuk minggu ini yaitu cause and effect Jadi nanti kita akan belajar tiga ekspresi menggunakan Yang pertama ini due to, kemudian because of, sama thanks to Nah ini ada dua nanti yang saling berkaitan yaitu due to sama because of Sementara thanks tuh agak beda Oke, yang pertama kita mulai dari pembahasan due to sama because of Kalau ini ada sedikit penjelasan Biasanya ini memang sedikit mirip ini Makna dari because of sama due to Dalam bahasa Indonesia ini sama yaitu maknanya karena Tapi sebenarnya penggunaannya berbeda Ada keterangan di sini They are not interchangeable Not interchangeable Interchangeable itu artinya tidak bisa menggantikan satu sama lain Jadi memang berbeda seharusnya Blah, 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 because Karena because of ini Digunakan sebagai kata sifat Bahasa Inggrisnya kata sifat itu adverb Kemudian due to Ini digunakan sebagai Keterangan sebagai keterangan dari sorry kebalik guys jadi because of itu sebagai adverb atau keterangan keterangan berarti nanti harus ada kata kerjanya nanti kita lihat contoh kemudian kalau Jutu itu digunakan sebagai adjektif atau kata sifat ini tidak akan terlihat kalau kita nggak lihat contohnya sekarang kita mulai dari contoh yang pertama ini pakai because of bahasa Indonesia nya Bandara membatalkan penerbangan karena pandemi COVID-19 nanti airport cancel cancel itu adalah kata kerja cancel membatalkan bahasa Indonesia ini me berarti aktif ini kata kerja membatalkan flight penerbangan because of nah kalau kita lihat pengertiannya tadi because of dipakai untuk sebagai adverb atau keterangan jadi keterangan ini menjelaskan kata kerja cancelnya kenapa because of nah cancel membatalkan kata kerja jadi pakainya because of ini tidak bisa digantikan dengan Jutu Oke kemudian contoh yang kedua adalah the flight cancellation ini masih eh topik yang sama hanya saya rubah kata cancel di atas kemudian dirubah jadi cancellation bahasa Indonesia nya bahasa Indonesia itu pembatalan pembatalan berarti ini bukan kata kerja kalau membatalkan kan ada aktivitasnya kalau pembatalan berarti ini kata benda nah kata benda itu bisa dirubah dengan menggunakan kata sifat atau objektif 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 itu tadi kita pakainya Jutu makanya disini pakainya Jutu karena disini tidak ada webnya tidak ada kata kerjanya the flight cancellation pembatalan penerbangan karena Jutu tidak bisa saya pakainya Pakainya ini tidak because of karena tadi di depannya bukan kata kerja jadi pakainya Jutu the COVID-19 pandemic di pembatalannya karena pakainya Jutu karena depannya disini cancellation atau pembatalan nah kalian juga harus belajar kalau misalnya ada kata kerjanya atau tidak kita bisa lihat dari eh bentuk katanya cancel misalnya ini mungkin kalau ditambahkan ion cancellation pembatalan berarti jadi kata oke kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai thanks to thanks to itu disini saya tuliskan menyatakan syukur atas sebab dari suatu kejadian yang baik ya dalam bahasa Indonesia nya terima kasih untuk titik 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 atau untungnya ada titik 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 jadi sudah sebabnya sudah terjadi jadi kondinisinya sekarang itu menjadi lebih baik kita menyebutkan sebabnya itu pakai kata thanks to misalnya thanks to the vaccine program now the COVID case is slowing down untungnya ada program vaksin jadi sekarang kasus COVID menurun nah berarti kan sebabnya sudah terjadi duluan yaitu program vaksin sudah ada kan hanya thanks to the vaccine program nah kondisinya sekarang jadi lebih baik untuk berterima kasih atau mengucapkan syukur itu menggunakan kata thanks to oke untuk tugasnya nanti masing-masing satu kalimat menggunakan because of due to thanks to jadi hanya ada tiga kalimat tapi masing-masing kalimat itu beda-beda juga menggunakan because of menggunakan jutsu sama thanks to kemudian dibaca dan direkam sebagai tugas ke kemungkinan agak sedikit membingungkan antara mau pakai because of sama judu jadi kalian kalau tidak yakin bisa tanya lewat WhatsApp dan saya taruh juga language practical tips dibawah bahwa sebenarnya eh ahli ahli grammar pun eh ada yang menyatakan bahwa aturan harus pakai judu atau because of itu tidak lagi relevan zaman sekarang itu bisa dipakai bergantian karena bahasa itu ya berubah dan berkembang jadi kalau dalam praktisnya atau kehidupan sehari-hari kalian tidak perlu eh banyak berpikir harus pakai judu atau because of karena maknanya itu dekat hanya memang aturan grammar aslinya ada walaupun tidak dipakai juga tidak masalah biasanya in everyday speech ini kalau ketika diucapkan atau untuk bercakap-cakap ini judu sama because of biasanya saling menggantikan dan itu tidak merubah makna eh nanti tugasnya ini individual walaupun rekaman tapi individual tidak seperti eh pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kalau rekaman ada temennya kali ini individual cukup tiga kalimat thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh